assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sobat semua kembali lagi di vlog mami meceh nah jadi ini pagi-pagi saya mau beli sule susu kadele nah ini orang ini bantu saya angkat cucian ke parit kita mau nyuci di parit jadi orang ini luang angkatnya saya mau nyabu dulu di dapur sobat semua tengok nah jadi kita ambil dulu apa namanya ini soklin sama dauninya sobat semua susah ngambilnya nah ini dia sama mb1 karena kita mau nyuci seperti biasa kita artisnya berdua Hai Hai jadi kita mau nyuci dulu diparet dan sopup orang disini banyak lembut-lembutnya ya namanya juga parit dan ini kita cepat-cepat nyuci Nayan Mimboi dia itu di dalam rumah saya suruh dia di rumah sebelumnya Hai najek ini maduven pun lagi tidur jadi kita mau nyuci kalau sudah bangun dia tidak bisa lagi nampak deh kutuh Saya selalu dengan si Bati ini sahabat semua semalam pas kami nyuci itu juga ada ulang kan bagi jatuh dari pokok sawing sampai dibuang sih bakti pula baju saya saking kagetnya dia untung akhirnya tidak besar kali kalau besarkan tidak terkejar lagi baju saya kan memang namanya kaget terlaki memang sini ini ular ada juga tapi tidak banyak tapi sering nampak gimana gilangnya dia wakil ada kayak gimana enggak sih bagi buaya yang kayak buaya dia selesai maaf namanya saya enggak tahu apa namanya dia wakil yang hidup di air dia tadi pagi ku nampak pas aku ambil air vel luar sini jadi saya itu kalau ngepel di luar saya itu pakai air parit tapi kalau ngepel di dalam saya itu pakai air sulut sama jadi cucian kita itu tidak banyak tapi kalau nyucinya ini bisa juga habis melancang ya adanya di dalam tadi sambil lagi kan ini aku tengok biasa ini kalau sudah jam 9 naik parit kalau ini jadi parit ya ini hari enggak karena mendung kita lihat kita lihat selamat menikmati nah sampahnya taruh atas nanti bawa ke rumah buang di tong sampah taruh atas mari kita masuk semua nah oke semua kita sudah selesai uji pakaiannya ini kita sudah di rumah saya juga sudah selesai mandi jadi itu tadi pagi saya itu ada beli susu kadele ini sudah ada sekitar berapa hari dia lewat sudah ada berapa hari ya sudah sering dia lewat ada sekitar sudah 4 bulan dia lewat-lewat dan dekat rumah saya jadi itu ada jual susu kambing dan juga susu kadele tapi tadi susu kambingnya itu sudah habis jadi saya beli itu susu kadelenya aja nampak nah jadi susu kadelenya itu ada dua jenis satu itu yang pakai gula putih satu yang pakai gula merah nampak perbandingannya yang pakai gula putih itu dia itu putih tapi kalau yang pakai gula merah dia itu agak ada sikit merah-merahnya nah jadi susu kambingnya belum saya beli nanti saya beli saya coba-cobain sahabat semua karena saya pun belum pernah resahin penasaran saya mari saya kasih tunjuk dulu ini jadi ini dia ada perbandingan es sama semua nah jadi ini kita reviewnya barang musibakti nah ini saya juga sudah sediain batu es mari kita tuang dulu percobaannya buka peti saya tuang dulu yang apa ini iya kuat kari kita tuang dulu sikit-sikit ke sini saya cakirnya itu ada tiga mari kita rasai oh kayak gini aja eh campurkan yang tadi ini kan mari kita campurkan oke saya cubain dulu yang ini oke apa ya saya sabar semua kayak rasa susu sih sebetulnya rasa apa Mbak Ti wow Mbak Ti saya rasa Mbak Ti tidak tahan ya dengan percobaan kita ini jadi ini oke nih kita buat nah ini saya cobain dulu susu kadeleh yang pakai gula putih Bismillah gula merah biasa aja rasa susu cuman kayak kadeleh gak enak 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 ini terus terang sama semua menurut saya sih biasa aja rasa kacau sama semua mengambut ya jadi mari kita tambahin batu enak 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 sama semua kalau menurut saya ini enak dia itu lebih enak daripada susu kental manis menurut saya ini gak enak menurut saya enak samanya rasanya kalau pakai gula putih dengan gula merah harganya itu 1-2 ribu besok kita cobain susu kambingnya dari depan rumah saya itu dia lewat itu sekisar jam setengah sembilan jam lapan kayak gitu kata sebagian orang kalau kita tidak tahan makan ini kita bisa ciri bir atau mencir tapi saya rasa saya ini tahan ini lebih segar lebih enak kalau kita tambahin es batu sahabat semua ya kan bakti tadinya itu pas kita nah cobain ini nah jadinya itu tadi itu pas kita beli itu masih panas ini ya susu kedelainya kan nah jadi tadi susunya bakti ketawa aja sahabat semua susu kedelainya itu kita beli itu di pagi hari pagi itu tadi susu kedelainya ini agak panas hangat jadi ini sudah siang hari jadi tidak panas lagi video sahabat semua next video kita cobain susu kambing sahabat semua karena saya belum pernah nanti kita beli lagi dari di abang itu karena tadi katanya yang berhalis lebih enak rasa ini apa yang gula merah sama aja kan nanti nah jadi untuk video kita mereview sampai disini dulu sahabat semua nanti next video kita cobain lagi susu kambing mana lagunya susu kedelainya kayak mahal lagu eh bukan kayak gitu eh bukan kayak gitu tengok 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 nah jadi dia itu memang jualan depan rumah kita ada musiknya ya dia bilang kayak gini sule susu kedelainya dua ribu rupiah ada ada susu kambing juga loh jadi setiap pagi itu pasti ada suara musik kayak gitu jadi kita sudah hafal sule susu kedelainya nah jadi kita mau pergi ke rumah ribu karena file itu datang sahabat semua anaknya si mesin jadi saya mau tengok nah ini kita bawa deban dia itu sudah makan tadi itu deban makan siangnya kita antar ke rumah mamaknya ya nah jadi ben ben tengok ini ben op mari kita masuk permisi mana file orang ini di dapur minum minum pencet hai 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 pael nah ini pael apa namanya panas siapa namanya abang dek abang dek itu abang pael mana abang pael itu abang pael kan ini kita di luar ini kita di luar sahabat semua temo wah ramai ya ini sudah seperti saya rajanya ini karena saya di korsi orang ini semua tengok di bawah salam abang deku salam abang ben salam kata abang pael eh salam kata abang pael oh pandai ya sudah ngomong pael sahabat semua dulu ini pael ini pernah saya bawa ngangon ya pas dia umur lima bulan kan ya lima bulan kenapa saya bawa ngangon karena mesin itu pergi beli susu sahabat semua disitu sudah jam empat juga tidak ada ke orang ke simpang burah jadi susu pael gak ada lagi sudah habis jadi mesin pergi ambil ke simpang burah itu kalau Tanjung Merawak ke simpang burah itu ada sekisar satu jaman jadi mesin pigi saya dengan pael itu di rumah karena saya pun ada kerjaan saya jadi saya bawa pael itu ngangon sahabat semua apa ini minta dulu sama abang bang minta ini ya bilang iya 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 kata iya katanya